Pembedaan laki-laki dengan perempuan Laki-laki dengan perempuan Tidak ada pembedaan antara tua dan muda Boleh memberi salam Tapi seandainya salam tersebut Bisa menimbulkan fitnah Maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita Contohnya Pemuda jalan Ada pemuda jalan Ketemu di mall Assalamualaikum Ini lain lagi nih Waalaikumsalam lain lagi Bisa ketemu yang lain Ada perempuan-perempuan lain Tidak dia salami Lewat terus Tepuk-tepuk Kemudian ini berjilbab Ini apa Berjenggot misalnya Wah ini Ada strom sendiri Jadi maksud saya Kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah Maka Jangan Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah Artinya biasa aja Ada sekelompok ibu-ibu misalnya Tidak jadi masalah Tapi kalau itu pemudi masih gadis Ini kadang-kadang Perlu dikhawatirkan Sebaiknya kita tidak usah membuka Buka pintu fitnah Tapi hukumnya boleh Ini kembali kepada hukum asal Laki beri salam kepada perempuan Perluan beri salam kepada laki-laki Tidak jadi masalah Dan saya sini sampaikan Saya tidak bosan mengulang-ulanginya Saya katakan bahwasannya Interaksi antara laki-laki dan wanampuan Harus Ada batasannya Tidak boleh tanpa batas Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau Whatsapp-an Ya Memang benar Suara wanita Bukan aurat Allah SWT berfirman kata Allah SWT janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong, tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf, jadi kalau lelaki-lelaki bicara dengan perempuan, perempuan bicara lelaki-lelaki dengan perkataan yang wajar, ustaz bagaimana hukumnya ini, ustaz bisa bantu kita, enggak misalnya ustaz bagaimana solusinya wajar, enggak jadi masalah, dulu para sohabiat juga datang kepada Nabi SAW berbicara langsung dengan Nabi SAW maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, lelaki-lelaki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah, tapi kalau tidak wajar, apa misalnya ustaz, please, ustaz ustaz juga goyang ini jangan seperti itu ustaz juga manusia apalagi enggak boleh seperti itu seperti WA WA, misalnya banyak, misalnya ibu tanya sama saya apa hukum ini saya jelasin, ini hukumnya halal, haram misalnya, oh enggak boleh kalau wajar-wajar, enggak ada masalah tapi kalau dia tanya, ustaz, apa hukumnya ini ustaz, gini, gini, gini misalnya saya jawab begini hukumnya boleh dengan syarat begini, begini terus dia bilang makaci, ustaz makaci, jangan makaci makaci, saya pikiran bilang terima kasih makaci, terus hik, 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 aduh hih, hih, ya, ini jadi pikiran ustaz bisa stres habis itu setelah ustaz stres ustaz buka lihat apa lihat anunya profilnya oke juga ini, repot ini juga manusia siapapun dia ustaz atau yang lainnya hati-hati suara wanita terkadang jadi aurot terkadang bukan asalnya bukan aurot tapi bisa jadi apa aurot bicara lama-lama istrinya orang yang telpon lama-lama jangan ngapain dia harus hormat dia punya suami gak boleh kita ngomong lama-lama gak boleh ketawa ketiwi gak boleh setan bisa kalau bicara wajar ada keperluan tidak ada yang larang suara wanita bukan apa aurot saya pernah kejadian ada seorang telpon dengan seorang ahwah telpon lama istrinya orang bicara masalah pengajar ini kejadian nyata telpon lama dengan perempuan di samping saya saya hampir marah eh kamu telpon lama ngapain gak ini ada ini lagi akhirnya ternyata telpon lagi ngapain telpon lagi telpon lama lagi ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut laki-laki ini cerita sama saya akhirnya saya bilang ustaz eh kita ketemuan dong di pengajian kata apa tersebut dia nanti saya datang sama suami saya wah kamu gak bilang punya suami saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya kenapa gak dari awal bilang punya suami dia bilang sama saya waduh ustaz itu ternyata udah punya suami kenapa saya sudah terlanjur cinta sama jatuhnya sama suaranya jadi jadi suara wanita itu bisa jadi aurat bisa jadi tidak namun hukum masalahnya bukan ya oleh karanya memberi salam pun kalau wajar insyaallah gak ada masalah ya gak ada masalah tapi kalau sudah whatsappan kemudian kirim gambar macam-macam terus berkata-katanya yang bercanda-canda yang berlebihan ingat ya dia bukan mahrum kita ya dia istrinya orang lain terkadang ya dan macam-macamnya harus hati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih